Update informasi investasi terkini hadir dalam proyek update. Kimia Farma sedang mengembangkan lini bisnis baru dengan pembangunan proyek properti. Direktur utama KAF Rusdi Rosman mengatakan beberapa hotel akan dibangun di Bandung dan di Jakarta. Nilai investasi setiap hotel diperkirakan mencapai 200 hingga 300 miliar rupiah. PT Pelabuhan Indonesia II segera meresmikan proyek kanal Cikarang Bekasi Laut senilai 3,5 triliun rupiah pada November 2015 dan menyiapkan pembangunan terminal yang dekat dengan Cikarang Dryport milik Jababeka. Kapital Square di Surabaya Barat, Jawa Timur akan membangun proyek yang mengintegrasikan menara apartemen, small office, home office, perkantoran, dan retail yang menilai investasi sebesar 1,4 triliun rupiah dengan luas lahan 1,4 hektare. Kota Tangerang akan membangun konsep kota pintar bekerjasama dengan investor asing dengan nilai investasi sekitar 90 juta hingga 110 juta dolar Amerika Serikat. Proyek jangka panjang ini akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja. Kota Tangerang